Selamat datang di CTDCO, ini adalah Xiaomi 14 Handphone terbaik dari Xiaomi yang harganya mencapai 12 juta rupiah Yang chipsetnya sudah pasti paling mentok, Snapdragon 8 Gen 3 AnTuTu-nya tembus sampai 2 jutaan Dan ini sudah pasti sangat kenceng banget Seperti biasa di video ini, saya akan coba tes Provo Gaming dari Xiaomi 14 ini Total ada 15 game berat Dan untuk settingan baterainya, sudah saya setting ke Performance Mode Dan kita langsung mulai game yang pertama, Genshin Impact Ini adalah Genshin Impact menggunakan Xiaomi 14 Dan di sini untuk Banes-nya, saya set kira-kira di kisaran 75% Dan di sini untuk settingan grafiknya, sudah pasti saya setting ke rata kanan Highest 60fps Dan kita akan keliling kota dulu Kita sudah sampai di Fontaine Kalau di Fontaine ini, ya wah APS-nya 50-an sampai 60fps Sesekali kayak ada gejala rendering begitu lah ya Bisa ke 40-an Tapi nanti kalau sudah selesai, bisa langsung naik lagi ke 50-an sampai 60-an Jadi gejala teksnya itu sampai ke 47 Nah ya, gejala teksnya itu 43 Tapi abis itu bisa balik lagi ke 60fps gitu lah Tetap hitungannya ya rata-rata 50-an, 50-an, 60-an, 50-an, 60-an Jadi kalau misalnya banyak rendering yang berat, dia bisa gejala teks sampai 40-an Habis itu bisa naik lagi ke 50-an 50-an ini juga 50-an, angka besar loh Yang saya penasaran suhunya guys Apakah dia cepat naik Dan kira-kira kena limitnya di angka berapa untuk suhunya Itu yang bikin saya penasaran Berdewa ini masih jam ini guys ya Jam 7 pagi Gue baru bangun Langsung bikin konten nih guys Kita lanjut masuk ke dalam Sumeru City Karena ini Sumeru City sangat berat banget ya Tuh, gejala rendering bahkan sampai ke 30-an guys Sumeru City bos Memang Sumeru City begitu masuk suka gitu guys Pasti berat gitu Teknya, langsung teknya berasa banget Ini sudah, mungkin kalau sudah selesai gejala teknya Ya mungkin bisa naik lagi gitu Kita coba lihat ya Sampai 38 gejala teknya guys Tapi tetap setelah selesai gejala tek Bisa naik lagi ke 50-an Sampai 60 fps lagi Mungkin kalau teman-teman sering explore-explore map Ya gue yakin pasti gejala teknya bakalan berkurang guys Jadi mungkin pas masih awal-awal ya Gejala teknya berasa banget Dan ini kalau sudah di atas Bisa naik lagi ke 60 fps Kita coba ke Lie mau lawan boss ya Kalau lawan boss Wah, 50-an 60 fps guys Ya ada sesekali gejala tek ya Ke 40-an Tapi abis itu bisa naik lagi Rata-rata ya hitungannya 50-an sampai 60 fps guys ya Tetap masih sangat kenceng banget Kita pindah ke Inazuma Sudah pasti ya 50-an guys ya Kalau musuh tinggal 1 mah guys ya 60,3 Rata-rata hitungannya Udah mau 60 angka gede guys Ya ini kita bicara rata kanan ya Dan ini sudah 8 menitan loh guys ya Masih tergolong masih tergolong adem loh Belum mencapai limit suhunya guys Kita akan coba lihat limit suhunya di angka berapa ya Ini sudah 9 menitan loh Ini aja nih Tempat petir ini Tempat petir ini berat loh guys Ini aja masih bisa 50-an 60 fps 40-an ya Ketika sebelum masuk ya Tapi agak mendingan sih Dibandingkan pas awal tadi ya Gejala renderingnya udah agak mendingan guys Tapi tetap setelah sudah ke render ya Bisa balik lagi ke 50-an sampai 60-an fps ya Kita terbang-terbang aja terus ya Menikmati pemandangan Sambil menunggu suhunya panas Suhunya sudah 45 tapi masih 60 fps ya Apa dilepas guys Masih 60 guys Sudah 45,5 Gila aja di Xiaomi kalau nggak ngelimit ya Padang gurun guys Padang gurun guys Sudah lama nggak padang gurun nih Xiaomi tidak melimit suhunya guys Jadi berasa kayak pakai ROG ini mah Masih 46 dong Sudah 46 guys Buset guys Gue yang takut kalau kayak gini guys ya Karena Xiaomi nggak ngelimit Itu udah 46,1 guys Masih tidak kena limit Dan sudah pasti di posisi kayak gini Frame-framenya sudah berasa panas banget Bahkan layarnya aja udah gue pegang Berasa panas guys ya Ini sudah 17 menitan guys Mau 18 menit Kita scan sudut aja ya Sayangnya yang takut tuh guys ya Gila nggak di limit guys 47-an di depan Bayangin saja Di belakang tembus berapa ini Kita lihat ya Titik panasnya di mana ini Berarti ini dibuangnya ke depan dong ya 43 doang Gue udah keliling ini Carinya nggak panas Tapi di depan guys 47-an Bahaya ini Gila guys ya Xiaomi tidak ngelimit guys Sudah saja ya Ini sudah 9 menit Tidak ada limit sama sekali Bener-bener gila ini Xiaomi 14 ya Dan untuk baterainya 92% Ini adalah Bandori Menggunakan Xiaomi 14 ya Dan disini untuk settingannya Sudah saya ke kanan-kananin guys ya Poco 3D High-high-high-high-high-high-high-high-on-on-on gitu loh guys ya Default-default-default-default Teman-teman pantau fps-nya ya Karena gue sibuk pencet nih guys Touch-nya enak banget guys Oke guys ya Seperti sih stabil banget ya Dan touch-nya enak Empuk Enteng gitu loh Dan itu tidak ada keluhan sama sekali Dan untuk scan suhu Kayaknya sepertinya scan depan saja ya Ini cuma sampai 415 aja Nggak ada apa-apanya Game-game kayak gini guys ya Dan dia sudah pasti lebih panas di depan ya Karena buangnya ke depan ini guys ya Belakang cuma sampai 38 saja Ini kotak main selama 3 menit saja Untuk baterainya 89 Ini adalah FC Mobile Menggunakan Xiaomi 14 Dan disini untuk settingan grafiknya Dia sudah kebuka sampai ultra guys ya Rata kanan Mantap banget Dan kita akan langsung play saja Kita langsung main head to head FPS mah Aduh Game-game kayak gini guys ya 60 ini Mantep banget Ayy Jago banget Ini orang Mantep Kita kasih paham guys ya Suhu 40 dikit Adem banget Dan sudah pasti stabil lah ya Belakang adem guys ya Dia buang panasnya itu ke depan guys Ini main 6 menitan saja Untuk baterainya Sisa 86% Ini adalah Final Fantasy Ever Crisis ya Jadi kemarin ada yang minta Dan gue ini tesnya gue download Untuk grafiknya Gue sudah setting ke rata kanan ya Ultra Dan tidak perlu setting apa-apa Cuma setting ini saja guys ya Sudah saya full download juga Kita langsung mainin story-nya aja ya Jadi ada 3 story disini guys ya Dan kita main yang 7 aja Dan untuk grafiknya Ini grafiknya Grafik PS1 ya Ketika masuk ke dalam story mode-nya guys Nah ini Ketika battle Biasa sih gue auto guys Agak disayangkan ya Cuma jalan di 30 fps gue Jadi mungkin mau kasih sensasi Kayak game PS1 kali ya Dan gue sih harusnya Battle-nya bisa dinaiki nih APS-nya ke 60 ya Oke lawan boss nih Jadi bener-bener sama banget Kayak teman-teman mainin Final Fantasy 7 guys Teman-teman yang main Final Fantasy pasti tau lah Kan ini bener-bener Sama banget Ada ulti loh Ini ulti dari FIFA nih Ini ulti nih Jadi siapa ini Si kacamata ini Kita yang ulti sekarang Enaknya ada auto combatnya ini guys ya Sesudah cukup ya Saya main selama 6 menitan Agak disayangkan sih 30 fps ya Dan untuk Suhuma Aduh Gak berasa game-game kayak gini guys ya Cuma sampai 39-an saja Kalau di belakang 38 doang guys ya Gak ada apa-apanya Dan ini gue main selama 7 menit saja Untuk baterainya Sisa 83% Ini adalah Devil May Cry Menggunakan Xiaomi 14 Dan ini Wah ini 60 fps nih guys ya Untuk setting grafiknya Sudah saya setting ke kanan banget ya Teman-teman bisa lihat ya Super high Super high Super high Super high Pokoknya Kanan-kanan semua ya Untuk grafiknya guys ya Lumayan Tapi ya ciri khas Grafik game mobile guys Dan kalian harus Mainin game ini guys ya Ini gamenya keren banget Serius Kalian wajib download guys Serius Ini game Hack and slash yang keren banget Dan bisa ganti karakter tuh Cutscene nih Si Dante nih Ini grafik ceweknya nih guys Dan ini bisa larinya Juga cepat juga guys Terus udah gitu Diarahin lagi Bener-bener sebuah game Yang sangat memudahkan kalian guys Ada ulti tuh Ini mah gamenya keentengan guys ya 60 fps Tidak terkeluan sama sekali Dan juga masih tergolong adem ini Cuma sampai 40 dikit saja Tidak ada apa-apa Ini devil make cry ya Ini belakang cuma sampai 38 saja Dan saya main selama 8 menitan saja Untuk baterai sisa 81% Ini adalah KA X-strip menggunakan Xiaomi 14 Untuk settingan grafiknya Sudah saya setting ke kanan banget ya 66667 Ininya go off Ininya go high No limits Dan kita akan coba lihat ya Bisa jalan di berapa ini Dan ini begitu mulai Wow Gila guys 60 fps loh Wow Gila banget ini Apakah sudah semakin ringan ini Sudah semakin optimis Untuk KA X-strip ya Kain ini bener-bener jalan di 50-an 60 fps guys ya Ini settingan rata kanan loh Grafiknya sudah semakin bening Ini semakin tajam Ini sih cakep banget ya Oh tapi ada gejala sih Turun juga ya Ke 40-an Tapi abis itu bisa naik lagi Mungkin bisa dikatakan Ya 45 sampai 50-an Begitulah ya Kalau bisa stabil di 45 aja Sudah enak ini KA X-strip Karena sudah lumayan hidup Karena kalau game-game balap Menurut saya itu Memang harus jalan di 60 fps Oh 30-an nih 30-an 40-an Iya-iya-iya Turun juga ya 36 tadi Tapi bisa naik lagi Jadi sesekali penas sampai ke 36 Dan untuk suhu ya sudah pasti panas lah guys ya Ini baru main 4 menit aja Suhu batnya tepantau Sudah di 44 derajat Kita balapan dulu guys Ini kalau menang bisa beli mobil hitam ini Udah lah ya Ini sudah panas banget gila guys ya 7 menitan nih udah 47 nih Dia nggak ada limit soalnya Gue yang takut tuh ya Gila guys ya 48 lebih Temen-temen Kalau mau siksa ini harus Kira-kira juga guys ya Di belakang ini 43-an saja ya Ini gue yang takut jadinya guys ya Dan ini main selama 8 menit saja Untuk baterainya Sisa 75% Ini adalah eFootball Menggunakan Xiaomi 14 Di sini untuk setting grafiknya Sudah pasti saya setting ke rata kanan High 60 fps Kita akan main trial match Dan kita akan mainnya di siang hari ya Di day Sudah pasti tidak ada keluhan guys ya 60,3 tuh Bayangin saja guys ya Aduh game-game kayak gini mah Nggak ada apa-apanya guys ya Aduh gimana sih Siapa itu guys Rafale Street Grafiknya bagus ya Stabil banget ya Dan untuk suhu Tidak ada keluhan guys ya Ini settingan rata kanan Main di siang hari Lompat satu doang ya Dan di belakang Wah Belakang mah nggak berasa guys ya Dan ini main selama 7 menitan Untuk baterainya Sisa 72% Ini adalah warzone Menggunakan Xiaomi 14 Di sini untuk settingan grafiknya Dia kebuka sampai high ya Dan di sini Saya akan mainnya di 60 fps Apa uncap? Uncap aja lah ya Nanti pada komplain lagi Ini ketika sudah di sini Itu tembus 100 fps guys ya Ini tembus di 88 fps guys ya Oh Turun juga sih Ke 60 juga sih Jadi percuma ya Teman-teman settingnya tinggi juga percuma guys Karena dia juga Turun lagi ke 60 fps Jadi lebih baik teman-teman Setnya 60 fps saja ya Untuk suci Sudah tembus 45 fps guys ya Sini dong Heal gue coy Oke mantep-mantep-mantep-mantep Untuk ada temen guys ya Suhunya sudah panas banget guys ya Tapi masih stabil guys 60 fps 60 fps Semoga masih bisa hidup ya Oke Aduh So far sih stabil guys ya 60 fps Cuman suhunya nih guys ya 47-an ya Di belakang menuju 43 ya Dan ini saya main selama 13 menit saja Untuk baterainya sisa 64% Ini adalah FF Max menggunakan Xiaomi 14 Dan di sini FF Max ya Meskipun sudah setting standar Tidak kebuka untuk 90 fps ya guys ya Jadi ini sepertinya harus kerjasama dengan FF Max nya ya Jadi kita akan mainnya di Ultra saja ya 60 fps ya Cuman ini FF ya 60 fps tapi kayak masih nggak enak Dilihat guys ya 60 fps nya kayak nggak smooth gitu loh Hehehe 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 Wih gila guys ya Dan Sota pasti stabil banget ya Dan juga adem banget guys ya Gila iPad Max Wah Gak berasa guys ya Dan ini cuma 40 dikit Belakang cuma sampai 38-an saja Dan ini sampai selama 10 menitan saja Untuk baterainya sisa 60% Ini adalah Honor of King Menggunakan Xiaomi 14 Di sini untuk settingan grafiknya Sudah pasti bisa sampai kanan banget ya 120 fps Cuman Kalau teman-teman pengen yang kanan banget Dia nanti turun jadi 90 fps guys Jadi dia kasih opsi gitu Dia langsung jadi 90 fps Jadi teman-teman mau 90 fps bisa kanan banget Tapi kalau 120 fps diturunin dikit gitu Jadi gue mainnya di 120 fps saja Dan kita akan langsung main ranket Gila 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini total main selama 16 menit untuk baterainya sisa 52%. Ini adalah Arena Breakout menggunakan Xiaomi 14 untuk settingan grafiknya. Ini sudah saya set ke kanan banget ya. Ultra HD 120 fps dan kita ngelangsung main saja. Sudah masuk nih, 120 fpsnya licin banget coy. Oh, 90 fps. Ada limit dari dalam ininya ya. Limitnya itu dari 120 ke 90 fps. Dan ini gue main selama 13 menitan ya. Jadi dia ada limit dari 120 ke 90 fps. Ini 45 saja. Di belakang 42an saja ya. Jadi main 13 menitan untuk baterainya sisa 45%. Ini adalah PUBG Mobile menggunakan Xiaomi 14. Untuk setting grafiknya sudah kebuka sampai smooth extreme ya. Extreme plus 90 fps. HDRnya bisa sampai extreme, ultra HD ultra. Extreme HDR belum ada. Kita pakainya di smooth extreme plus 90 fps. Anti-hasingnya 4 kali. Dan kita akan langsung main even ya. Dan ini jalan di 90 fps. Untuk gyro sudah pasti. Wah, sebut banget guys. Iya, elah. Taut, tot. Iya, gue malah nyangkut lagi di sini. Ini, tot lah. Terima kasih telah menonton. Dan ini stabil 90 fps. 23 menit ya. Suhu nggak gitu panas-panas banget. Dan untuk baterainya sekarang sisa 34%. Ini adalah Mobile Legends menggunakan Xiaomi 14. Dan di sini untuk setting grafiknya sudah pasti ultra ultra ya. Kita akan main di sini. 120 fps. Dan kita akan langsung main ranked guys. Saya sudah di Legend 5. Oke. Ini jalan di 120 fps ya. Sampai jumpa di teman. Terima kasih telah menonton! 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 Sebelah menonton! Terima kasih telah menonton! Lebihanti seratus! untuk baterai menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! bisa saya katakan ya gak kalah guys meskipun diadu dengan ROG dan sudah pasti buat teman-teman yang suka gaming ini sudah pasti sangat puas banget yang penting ya pakenya dengan bijak saja dan yang bikin was-was ini dia buang panasnya lebih ke depan ya makanya layarnya itu lebih panas dibandingkan dengan belakangnya dan itu kalau gaming ya teman-teman harus was-was sih kepanasan banget bisa bikin layarnya shadow gitu karena by the way segini saja untuk tes gaming Xiaomi 14 ini terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini like kalau teman-teman suka video ini share jika video ini memanfaat kita akan ketemu lagi di video selanjutnya salam flagship gaming